Hai guys, kali ini gue mau ngajak kalian ke tempat yang seru punya nih Disini kita bisa trekking sambil nikmatin alam Sama dengerin suara hewan dan serangga yang ada Atau kalau mau main sepedaan atau motor trail bisa juga nih disini Atau bisa juga naik bagi Nah tujuan akhirnya tuh kita mau ke desa Cisadon Yuk kita langsung aja Kalau dari tol Jogorawi kita keluar di pintu tol Sentul Selatan Terus langsung arehin ke resto Imah Baduy Disini nih kita bisa parkir kendaraan sama untuk siap-siap jalan Nanti baliknya kita bisa bersih-bersih atau mandi disini Banyak juga yang parkirnya lebih ke atas 1 kilo dari resto Imah Baduy Cuma jalan kesininya agak kurang bagus Nanti kita mulai trekkingnya dari kandang sapinya Pak Prabowo nih Mari kita mulai perjalanan kita Dari resto Imah Baduy ke desa Cisadon itu jaraknya 8,5 km Dan ini perjalanannya akan nanjak-nanjak terus Jadi memang butuh stamina yang cukup lah ya Sebelumnya kita bayar tiket masuk dulu ya Harganya 5 ribu per orang Jangan khawatir untuk toiletnya ya Karena ada 2 tempat pemberhentian yang toiletnya cukup bersih Yang pertama yaitu di KM 0 Megamendung Disini terkenal banget sama baksonya Habis isi perut Kita lanjut lagi nih perjalanannya Kita mau ke Pondok Pemburu Kalau jalannya santai kayak gue nih Dari Imah Baduy sampai ke Pondok Pemburu itu Bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam Setelah kita jalan sejauh 4,2 km Akhirnya kita tiba nih di Pondok Pemburu Rata-rata semua orang yang mau ke Cisadon Pasti mampir disini Karena ini lokasinya pas banget di tengah-tengah Antara titik awal sampai desa Cisadon Disini kita bisa istirahat sejenak Dan kita bisa minum teh manis Sama makan pisang goreng secara gratis loh Cuma kalau mau makan banyak Pesan aja per porsi ya Harganya cuma 10 ribu Pondok Pemburu ini Juga menyediakan paket-paket Kalau kita mau camping disini Ini nih paket-paketnya Setelah istirahat yang kebablasan sampai Satu jam Akhirnya kita lanjut lagi nih Perjalanan ke desa Cisadon Jadi tipsnya nih Kalau di Pondok Pemburu itu Jangan lama-lama istirahatnya Kalau enggak Mulainya lagi itu males banget Disini kita juga kudu berbagi lahan Dengan pemakai motor trail Jadi mesti hati-hati ya Kalau pas jalannya sempit Selain motor trail Tempat ini sering dipakai Untuk latihan trail runner juga Perjalanan dari Pondok Pemburu Ke desa Cisadon itu Dengan jalan santai Kira-kira 1,5 jam juga Jadi total perjalanan dari bawah Sampai ke desa Cisadon itu 3 jam Kalau enggak berhenti ya Dan desa yang kita tuju tuh Masih jauh banget Lihat enggak tuh Ada asap disitu Iya Tuh Kita mau kesitu Astaga Masih jauh amat ya Tapi perjalanan mulai asik nih Kabutnya udah mulai turun Jadi enggak terlalu panas lagi Apalagi udah liat tanda arah Cisadon Aduh rasanya udah happy banget deh Walaupun kayaknya masih jauh Tapi paling enggak Udah ada penunjuk jalannya kan Disini jalanannya Udah mulai turun-turun terus nih Nah desa Cisadon ini Terkenal sebagai penghasil kopi luwak alami Yeay Akhirnya kita tiba di Cisadon Nah yang tinggal di desa Cisadon ini Cuma ada 15 kepala keluarga Jadi jarak rumah yang satu Dengan yang lainnya itu jauh-jauh Yang bangunannya warna hijau tuh Itu satu-satunya masjid Yang ada di desa ini Disini berasa damai Tenang Suasananya adem Teduh Pokoknya enak banget deh Disini juga ada tambak ikan nih Nah warung ini Tempat kumpulnya orang-orang yang keci Cisadon nih Ada jual indomie Kopi Sampai menu makan sini juga ada Kalau ini Tempat cuci tangan dan cuci piring Yang dipersembahkan oleh Perkumpulan orang-orang Korea Sekitar 6 bulan yang lalu Jadi mereka pernah kemari dan ngeliat Kalau disini Nyuci piringnya itu kurang proper gitu Enak banget ya Cuci piring sambil ngeliatin pemandangan kayak begini Ya wis Selamat menikmati Cisadon ya Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Panjul ya Don't forget to subscribe Like Comment And share ya See you Bye 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 Terima kasih.